Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 gak usah disebutin mereknya, kalau ada yang merasa kehilangan hp, jatuh datang ke saya itu pun berjalan ada syarat-syarat tertentunya, kok sebelum kita memperlakukan syarat-syarat tersebut kita sudah menggunakan itu hp, maka masuk ke dalam kemaksiatannya badan waljulu suma'a musyahadatil mungkar, ataupun duduk untuk menyaksikan suatu kemungkaran nontonin umpamanya orang masih main judi nontonin orang lagi pada mabuk, nontonin orang lagi pada zinat dan lain sebagainya yang masuk ke dalam kemaksiatan, idalam yukdar itu pun kalau tidak ada udur, kan tetapi kalau nontonnya ada udur, seperti yang kemarin dikatakan maka yukfa'an hu, tidaklah masalah ataupun ikut berpartisipasi filwalaim di dalam walimah walimah acara-acara seperti walimah tul'ars gak diundang, gak diapa kita masuk tahu-tahu untuk mengikuti acara tersebut dengan tujuan ngambil makannya akan tetapi kita masuknya itu tanpa adanya izin pemiliknya kok kita ikut kok kita ikut ya kita masuk ke dalam kemaksiatannya badan kecuali walaupun kita tidak diundang tapi ketika kita melihat di sebelah acara kok pemiliknya mengizinkan ayo masuk ayo masuk makan bareng disini maka gak masalah tapi kalau gak diundang udah gak diizinin main masuk itu yang masalah awad khaluhu hayaan ataupun pemiliknya mengizinkan masuk tetapi karena malu sama kita tidak diperkenankan wa'ayu kerimal mar'u it'sko'u syarrihi it'sko'asyarrihi ataupun memuliakan seseorang atas dasar perbuatan atau takut karena dia ini selalu berbuat kemaksiatan suatu berbuat keburukan ini pun gak boleh gak boleh kita takut dengan yang namanya preman gak boleh kita takut dengan orang-orang yang melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah yang namanya orang beriman itu gowi orang-orang yang kuat tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita memuliakan orang kita memuliakan si fulan kenapa kamu memuliakan si fulan ini yang pernah bunuh tujuh orang puamanya atau dia sekalinya minum bisa minum bisa satu dem habis semua sama dia ini sekalinya pamanya ngesut bisa sekilo habis sama dia ini gak boleh kita memuliakan orang dari arah perbuatan buruk yang telah ialah lakukan kalau kita memuliakan orang karena perbuatan buruk yang telah dilakukan orang tersebut maka masuk ma'azil badani kita telah melakukan kemaksiatan bentuknya badan ataupun kita tidak adil tidak bisa berlaku adil kepada para istri istri kita gambaran kalau istrinya lebih dari lebih dari satu kalau istrinya satu gak ada gambarannya disini apalagi gak punya istri gak punya istri ya kesian juga maksudnya wakurujul mar'atih muta'attorotan awmuzinatan walau masturotan wabi'idni zawjiha ingka natamuru ala rijal ajanit ataupun keluarnya seorang perempuan dengan menggunakan wawangian ataupun perhiasan walau masturotan walaupun dia ini menutup awraddia wabi'idni zawjiha walaupun suaminya telah mengizinkan dia ingka natamuru ala rijal ajanit ketika dia ini lewat di depan orang laki-laki yang bukan mahrum dia waharom hukumnya apa takut ditakutkan memunculkan syahwat karena yang namanya penciuman ini sebagai bentuk media menimbulkan benih-benih ketertarikan benih-benih syahwat mungkin umpamanya kita enggak bingung tapi kalau orang bujang lama umpamanya lajang lama enggak pernah melihat perempuan jangan kata kok nyium baunya ngelihat matanya aja udah udah pusing kesian jadinya ya kayak masuk ke dalam kemaksiatannya badan seorang perempuan keluar dengan menggunakan wangi-wangian wanginya ini yang 10 meter 20 meter udah kecium pamanya bikin pusing lagi wanginya terus perhiasan udah dari tangan wah sampai 3 kilo emas dia pakai haram jatuhnya walau mas turotan walaupun sudah menutup awratnya walaupun sudah diizinkan dengan suaminya wasihir ataupun menggunakan sihir berpartisipasi di dalam ilmu sihir ini pun masuk ke dalam kemaksiatannya badan walhuruju'an to'atil imam atau keluar dari ketaatannya seorang imam watawalli'ala yatim au masjid awliqadu'i ahni dhalika ma'ilmihi bil'ajzi an'likiyam bitilkal wazifah ataupun menerima suatu pekerjaan untuk mengurusi anak-anak yatim atau mengurusi masjid jadi pengurus masjid jadi pengurus biayasan anak yatim awliqadu'in atau mengurusi suatu acara atau pemutusan hukum seorang imam untuk dijadikan berfaktua awunah widhalika atau seumpamanya pekerjaan pekerjaan tersebut ma'ilmihi bil'ajzi an'likiyam bitilkal wazifah sedangkan dia tahu kalau dia itu tidak mampu untuk mengemban tanggung jawab tersebut karena apa gak memiliki dasar ilmunya jadi pengurus masjid udah gak tahu ilmu tentang masjid bab wakaf kayak apa cara pengelolaannya kayak apa cara penjalanannya kayak apa main asal diterima aja bahkan bukan cuma ditawari diterima sekarang cari jalan biar dapat posisi tersebut padahal apa tidak memiliki keilmuan di dalam bidang tersebut hasilnya apa hasilnya min ma'asil badani termasuk ke dalam kemaksiatannya badan karena resikonya itu sangat besar resikonya sangat besar ketika sesuatu itu dipegang bukan oleh ahlinya lakot fasa data hasilnya tinggal tunggu aja tanggal kehancurannya waiwau dolim atau melindungi orang-orang yang berbuat keboliman orang korupsi dilindungi caranya bagaimana kalau pas money laundry cuci uang udah ke ATM saya aja atau dalam bentuk dikasih cara ini cara cuci uangnya itu begini dibeliin ini dulu terus dialihin ke aset ini itu itu pun masuk ke dalam kemaksiatannya badan atau mencegah seseorang yang ingin mengambil hak darinya yang ingin mengambil hak darinya kok dicegah dengan alasan apapun juga seperti para pekerja yang ingin mengambil hak dia seperti bayaran upah gajinya kok dicegah dengan alasan inilah itulah maka orang yang mencegahnya ini min ma'asil badani telah melakukan kemaksiatan badan nah seorang yang beriman itu tidak akan mencegah suatu haknya orang lain untuk diberikan kemudian watarwi'ul muslim watarwi'ul muslimin eh mana sih apalagi apalagi kayak akhir zaman sekarang di fitnahnya dengan berbagai macam cara udahlah korona lah inilah itulah giliran di pasar aja giliran di mal aja gak dilarang larang orang mau masuk masjid mau beribadah dilarang orang mau bersilah turahmi ke keluarganya juga dilarang ini ya Allah min ma'asil badani kalau akan dimintai bertanggung jawaban di akhirat nanti wakot utarik ataupun memutuskan jalan jadi begal jadi perampok dan lain sebagainya orang-orang yang memegatkan jalan atau kayak orang merampok orang membegal itu ada hukumannya di dunianya pun gak cuman hukuman dalam bentuk dosa fil akhirat saja di dunianya pun ada karena dia sudah mencelakai orang lain perampok harus dihukum menurut penganiayaan yang dilakukannya ada kalanya ditakzir dipotong kaki dan tangannya secara bersilang dan ada kalanya dibunuh kemudian disalib nih sebagian daripada hat takzirnya orang-orang yang merampok kaki tangannya dipotong bersilang tangan kanan dulu baru kaki kiri tangan kiri dulu baru kaki sebelah kanan kalau enggak kalau pasalnya lebih dari itu merampoknya ini sadis luar biasa maka pasalnya hukumannya bukan di penjara kalau dalam islam akan tetapi dibunuh kemudian disalib untuk dijadikan pelajaran masyarakat efek jera kepada masyarakat lainnya jangan sekali-kali kayak orang tersebut kak di dalam kepemerintahan islam itu aslinya enggak ada penjara penjara itu cuma buat tawanan-tawanan perang aja tapi pelaku-pelaku pelanggar ini langsung dihukum ketika itu juga sebab apa untuk menghindari dan memberikan efek jera yang lebih sekarang berapa juta orang yang ada di dalam penjara kalau setahun dua tahun mending sampai ada seumur hidup makanya yang nanggung pemerintah minumnya ininya itunya mending dialokasikan buat kegiatan-kegiatan yang lain menolong fakir dan miskin membuka lapangan pekerjaan lagu lihal kemudian sebagian daripada kemaksiatannya badan yakni tidak mau memenuhi nazar jadi dia ketika bernadar tidak mau dipenuhi pokoknya kalau umpamanya saya dapat nih proyek ini saya bernadar ingin menyedekahkan harta 20% kok tidak dilaksanakan masuk minma hasil badani kemaksiatan badan ataupun menyambungkan puasanya maksudnya apa sudah siang puasa disambungin sama malam ini tidak boleh di dalam islam karena apa mengani niaya diri sendiri tahu kalau orang sekarang nyebutnya itu puasa apa puasa matih geni apa matih matih geni siang malam puas puasanya ini haram dalam islam apa yang namanya tubuh ini adalah amanat memiliki hak hak untuk apa untuk dijaga untuk diberikan makanan untuk diberikan minuman kok kita mencegah haknya tubuh kita itu pun termasuk ke dalam perbuatan haram masuknya min ma'asil badani satu kemaksiatan badan ataupun mengambil menyerobot tempat duduknya orang orang lain orang mau duduk disitu sebelum dia duduk kita serobot duluan itu pun masuk ke dalam kemaksiatannya badan ataupun mendesak dengan cara yang menyakitkan ataupun mengambil giliran antrian orang lain budi dengerin jadi kalau umpamanya seorang yang beriman seorang muslim itu diwajibkan untuk bersabar untuk mengantri antrian jangan gilirannya orang lain ikut diserobot gak boleh apalagi ngantri di tol umpamanya mobil bentuk mobil pun demikian jangan gilirannya orang lain main kita kita tikung doang sabar bentar ya bud ya biasaan masalahnya siang orang lain gaknya apa-apa waktu masih panjang juga bud ya bukan ente doang anak juga sama bud harus sabar ya tunggu dulu mobil yang jalan baru ikuti di belakangnya ya kemudian fasal fasal yang terakhir yang diterangkan dalam kitab ini fasal kitab sulam utafik menutupnya dengan pembahasan taubat setelah diterangkan kepada kita tentang kemaksiatan kemaksiatan yang ada dari mulai kemaksiatannya lisan kemaksiatannya hati kemaksiatannya mata tangan telinga kaki dan badan kalau umpamanya dari diri kita ini melakukan kemaksiatan kemaksiatan tersebut maka tajibut taubat di minal lunub diwajibkan diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan yang mana kewajiban bertaubat itu fauron ketika itu juga tidak boleh ditunda-tunda ketika kita melakukan suatu kesalahan suatu dosa suatu kemaksiatan kalau bisa langsung taubat hari itu juga nah itu sebuah kewajiban sebuah kewajiban bahkan yang namanya taubat ini pada haknya para wali min awliya ilah pada makom-makom nya wali itu sifat satu sifat yang mahmudah satu sifat yang sangat terpuji walaupun kita tidak merasa ada kesalahan yang telah kita lakukan taubat ini jadikanlah menjadi jati diri-diri kita ini salah satu sifatnya orang-orang beriman apa selalu memudawamkan taubat untuk apa untuk tidak merasa benar di dalam kehidupannya kehidupan kita ini masih banyak salahnya jangan kata kok kita melihat yang lainnya melihat pada mata kita sendiri pun masih banyak kemaksiatan mata yang kita lakukan masih banyak kemaksiatan telinga yang kita lakukan maka oleh karena itu diwajibkan kepada orang-orang mukallaf yang melakukan suatu kesalahan untuk segera bertawabat yang namanya bertawabat itu apa apa cuma istighfar saja ketika saya melakukan suatu kesalahan kemaksiatan terus mengucapkan astagfirullahaladzim bukan yang namanya bertawabat adanya rasa penyesalan adanya rasa penyesalan di dalam hati kita karena kita telah melakukan perkara tersebut ya Allah nyesel banget telah melakukan perkara itu kemudian wal-iklau setelah menyesali dari apa yang telah ia perbuat kewajiban kedua iklau meninggalkan dosa yang telah dia lakukan umpamanya dia khilaf mabuk umpamanya mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan maka harus segera bertawabat walaupun masih dalam keadaan ting tinggi nih efeknya masih ada kalau keimanan dia muncul jati diri seorang yang berimannya muncul dia akan bertawabat walaupun masih tinggi udah nyari buat menetralkannya apa nih cari kelapa muda kelapa muda menyesali ya Allah kenapa kok tadi saya mengkonsumsi itu habis menyesali kemudian tidak mau melakukan perkara itu lagi dan berazam dan berazam berjadi untuk tidak kembali melakukan perkara tersebut kemudian baru mengucapkan istighfar astagfirullah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kefarduan sedangkan sedangkan dia masih mengkodok kefarduan tadi contoh apa sholat bakrib sholat isya sholat subuh kok kita tinggalkan ini suatu dosa harus bertawabat dari perkara tadi walaupun kita masih dalam keadaan mengkodok sholatnya kan tetapi hati kita ketika meninggalkan sholat harus menyesal adanya rasa penyesalan wal-ikla'u memutuskan daripada dosa tersebut kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi ini dari sifat-sifatnya seorang yang beriman kepada Allah apabila dosa itu berupa meninggalkan kewajiban maka harus dikodok atau dilunasinya kalau dosa tersebut bentuknya adalah hak sesama manusia yakni sesama anak cucunya Nabi Adam maka harus melunasi atau meminta kerelaan dia meminta keridoan dia tadi contoh hutang tidak bayar-bayar dan lain sebagainya mau kita bertaubat sama Allah ta'ala kayak apapun juga akan ditunda akan ditunda maufirahnya akan ditunda pengampunannya kecuali kecuali kita meminta rido atau melunasinya kalau gak bisa melunasinya pun seminimal mungkin meminta kerelaan keridoan dari yang bersangkutannya maaf benar-benar saya masih belum ada saya minta ridoanya dulu untuk ditunda dan lain sebagainya setelah dia merelakan setelah dia meridokan maka maufirahnya Allah ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang berhubungan kepada bangsa manusia haplum minan nas intaha maqadar allahu jam'ahu wa arjumin subhanahu ayya'um manaf'ahu akhirnya telah selesai apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah terhimpun dan juga aku berharap kata sehmus sonif dari Allah subhanahu wa ta'ala ayyu' imma naf'ahu untuk memberikan yang diusahakan itu suatu manfaat secara merata wa yukthiro fil kulub waq'ahu dan juga memperbanyak kedudukannya di dalam hati wa'at lubbu mimmanit tola'a aleyhi min ulil ma'rifah dan kata sehmus sonif saya berharap saya berharap dari orang yang memutola'ah kitab ini yakni dari kalangan-kalangan ulil ma'rifah para ahli-ahli ilmu waru'afi'i adak akhlaknya ulama'ah segini sekelas pengarang kitab sulamu taufik pun selalu merendah di dalam keilmuannya bentuk ketawa Tuhan beliau tidak merasa kalau yang dia kumpulkan ini yang dia tuliskan ini pasti benarnya itu enggak kan tetapi membuka peluang kepada orang-orang bila mana ada yang salah coba kamu koreksi lagi tapi dengan syarat bawa pembuktian yang sesuai bawa keilmuan yang sesuai karena liyah daronas minat tibai ala gheri soab ditakutkan sehmus sonif menakutkan manusia untuk mengikuti sesuatu yang tidak benar falhaku ahaku ayut taba'a karena yang namanya kebenaran suatu yang hak itu berhak untuk diikuti itu lebih berhak untuk diikuti wal insan mahalul khotok wan nisyan karena yang namanya manusia itu tempatnya lupa dan lalai lupanya salah dan lalai maka dari itu jangan sampai lupa dan jangan sampai lalai rabbana dan jangan janganlah engkau jadikan ya Allah dalam hati kami sebagai kebencian terhadap orang-orang yang beriman rabbana innaka ra'ufu rahim ya Allah ya Tuhanku sesungguhnya engkau ra'ufu rahim adalah dat yang maha penyayang kepada hamba-hambanya Allahumma sesungguhnya sesungguhnya ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kita dan rahmat mulah yang kami harapkan daripada amal-amal kami subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisir al-fatihah a'udhu billahi minasyaitan irrajim bismillah irrahman irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman irrahim maliki yawmiddin iya kanabudu iya kanasta'in ihlina syiratal musta'gim syiratal ladina an'amta alayhim wairil ma'udhubi alayhim walad dhalin amin alhamdulillah wa syukur wa salatu wa salam wa ala rasulillah muhammad ibn abdillah sallallahu alaihi wa salam beres kita menghatamkan kitab sulam taufik ini pada malam bulan ramadhan di malam malam terakhir 10 terakhir bulan ramadhan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang kita upayakan apa yang kita usahakan ini menjadi suatu wasilah diturunkannya ma'ufirahnya Allah ta'ala kepada diri kita sehingga ketika kita keluar dari bulan ramadhan ini kita mendapatkan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala dan jadi golongan-golongan orang-orang pemenang orang-orang yang beruntung mendapatkan ma'ufirahnya mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kita niatkan apa yang kita usahakan upayakan selama ini itu murni lillahi ta'ala segala amal yang kita perbuat itu hanya untuk melakukan kewajiban kita saja akan tetapi balasan pahalanya tetap kita mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita bisa menemukan lagi ramadhan pada tahun depan dengan bisa memperbaiki segala amalan-amalan kita yang tadinya taklimnya itu bolong-bolong semoga ramadhan depan full bisa mengikuti pengajian secara sempurna A'udzubillahimmanasyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan yu'afi ni'amah huwa yu'ka fi'umazidah Ya Rabbana laka'alhamdu kama yambaghili jalali wajigali azim sultanik subhanaka lanutit ana'an alaika kama'atna ita ala nafsik falaka'alhamdu hatta terudah walaka'alhamdu iza radita walaka'alhamdu badar Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alih sayyidina muhammad a'udzubillahimmanasyantanirrajim finnabiyyin wa sallam muhammadin tumursalein wa al-alih wa sallam amin Allahumma inna nastawfiduka wa nastawdiukadiyanana wa abdanana wa angfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syainataytana Allahumma ja'alna wa iyamfika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anit wa dhi'aynin wa dhibahyin wa min zadikul idhishar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma jamilna wa iyamfika wa salamah wa haqiqna wa imbitakwal istiqamah wa a'idna wa iyamfika min mujibatin nadamah filhali wal mali innaka sami'u du'a wa salli Allahumma bijamalika wa jalalika ala zidna muhammad wa subih ajma'in wa rizukna kemala al-mutabaat lahu dairan wa batinan ya arhaman rahimin bifatli subhanah rabika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alam bisirr al-fatihah wa alhamdulillahi minashaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iya kana'budu wa iya kana'sda'in ihdina surat al-mustaqim surat al-ladina an'amta alayhim khairil ma'udhubi alayhim waladhalil dan juga sebelumnya al-fagir mohon minta maaf sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan di dalam pembacaannya maupun di dalam suatu pemahamannya maka al-fagir meminta maaf sebesar-besarnya baik itu pada kesalahan tingkah laku al-fagir kesalahan lisan al-fagir juga kesalahan daripada tatapan mata al-fagir minta ridhonya kepada antum-antum semuanya maaf al-fagir berwasiat marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini mumpung 10 Ramadan terakhir 10 tanggal terakhir pada bulan Ramadan ini malah justru kita harus lebih bersemangat lagi di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tingkatkan ibadah kita pada malam-malam terakhir bulan suciroh Ramadan jangan lupa untuk taraweh jangan lupa untuk sholat witir jangan lupa minta ampunan kepada Allah ta'ala pada malam-malam hari semoga di Ramadan kali ini kita mendapatkan laylatul qadar amin amin ya rabbal alamin sekian saja kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir